Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul dalam majlis ayah Meskipun ternyata lebih banyak jomblonya nih kayaknya nih MC-nya soalnya sih memplafori MC-nya belum menikah juga Promosi ya Seharusnya bersama Ustadz Bakhtiar nanti insyaallah Akan berdiskusi kita tentang masalah menjadi ayah inspiratif Beliau yang akan nanti lebih banyak merangkai kan bagaimana ayah inspiratif Tapi yang mungkin kita sering diskusikan ada satu isu yang mungkin Dari setiap tahunnya memang menjadi isu yang terus Menjadi permasalahan kita yaitu masalah free sex Pornografi dan tentu saja juga berkaitan dengan cinta yang salah Ini hampir terjadi di kalangan remaja Tentu majlis ini bukan kita untuk lebih banyak terkait dengan data-data Majlis ini mungkin bukan akhirnya kita dicekoki dengan data-data yang membuat kita merasa Merasa minder atau merasa tidak ada harapan pesimis Kita tahu memang anak-anak remaja kita Sebagian besar mungkin mengalami pergulatan dalam sisi Bagaimana fenomena sekitar mereka itu tentang pacaran Tentang pornografi Bahkan yayasan kita dan buah hati mengatakan Hampir 75% dari survei mereka ke anak-anak SD Itu sudah terpapar pornografi Terpapar pornografi Artinya sebagian besar mereka berasal dari mungkin keluarga baik-baik Mungkin dari orang tua yang mengerti Tetapi ternyata mereka terkena juga Ada dua masalah mungkin yang mau kita diskusikan Terkait dengan masalah ini Yang pertama Fenomena Sebagian besar anak-anak yang kena pornografi Atau terkait dengan pre-sex Sebagian besar ternyata kalau kita cari akarnya Ternyata anak yang ikut-ikutan Nanti Ustadz Bakhtir akan membahas kenapa Karena mungkin orang tuanya tidak menguatkan hatinya Kenapa sebut anak ikut-ikutan Karena sebagian besar yang saya temui adalah Mereka tahu bahwa Menonton Gambar porno itu Melihat gambar porno itu sesuatu yang Yang benar-benar dilarang Tapi gak enak Nah anak ikut-ikutan inilah yang sekarang lagi tren Istilahnya yang kemarin itu kita sebut Alay Alay itu anak melayang Lawana alay itu Afi Afi itu anak gravitasi kan gitu ya Jadi ada gravitasi ada yang melayang Ada seorang ibu cerita sama saya Dia kasih tahu loh Bagaimana Anaknya gak boleh Dia bilang matamu jaga Pikiranmu jaga Tapi ketika Anaknya ber Diajak sama temannya Gak bisa mengatakan tidak Ketika ibu ketahuan anak ini nonton Ya bahkan Diketangkep sama sekolah Maka Anak ini diinterogasi sama ibunya Kamu kan udah mamah bilang gitu ya Ternyata jawaban anak ini sungguh Ya dia bilang Soalnya kalau aku gak begitu Aku gak ditemenin Soalnya kalau aku gak ikut Aku gak nonton itu Aku gak ditemenin Jadi memang anak alay ini Salah satu anak yang perlu ditolong Karena Tren isu tentang Pornografi Free sex dan gaya hidup yang salah ini Bermula dari prinsip hidup yang Mereka tidak kuat Tidak kokoh Tidak kokoh ya Makanya inilah generasi ikut-ikutan Generasi yang disebutkan oleh Rasul Sebagai al-imah Ya cirinya adalah Takulun in asana nasu iksana Wa in zolamu zolamna Yaitu orang-orang yang berkata Kalau orang baik kami ikut baik Kalau ada orang buruk kami ikut buruk Nah ini profil anak-anak yang mudah sekali Dibawa ke dalam komunitas Mulai dari pornografi Cinta yang salah ya Ya mereka di tren anak SD Yang kita lihat di Facebook ya Malu kalau ternyata Tidak punya pacar Makanya status jomblo itu menjadi aib Kan gitu ya Benar ya Mereka merasa pacaran itu adalah Sesuatu yang Menyelamatkan mereka Karena kan sindirannya tidak enak Ya atem saja sudah bersama Ini masih mandiri Ya jangan gitu Emang tidak enak Ya walaupun kita jawab ya Tidak apa-apa Soal mandiri syariah Kan gitu ya Ini tidak ada iklan sebenarnya Tidak ada iklan Sendal saja sudah pasangan Gitu ya Sendal saja ini masih Ya masih Sendiri Kan seperti itu Makanya saya soal bilang Kalau sendal punya pasangan Tidak apa-apa Tapi sendal kan diinjek-injek Tidak enak punya pasangan Diinjek-injek Nah Kenapa ini terjadi Makanya sebagian mereka Ngikut tren Pacaran itu ikut tren Pornografi Ikut tren Pre-sex Ikut tren Ya Terlebih Ikut tren ini Difasilitasi oleh Lingkungan Ya Lingkungan yang memfasilitasinya Dengan luar biasa ya Kita Bagaimana Dikepungnya pornografi itu Maka saya selalu bilang gini ya Pornografi itu Saya ingat Tahun 2004 Ketika berbicara di komisi 6 Ya waktu itu Buru saya Ibu Eli Risman Ya meminta saya untuk Maju waktu itu Di komisi 6 2004 atau 2003 Saya bawa beberapa data yang Cukup miris Ternyata Pornografi ini memang Menyerangnya bukan Orang dewasa Pornografi ini memang Nyerangnya justru anak-anak Karena medianya adalah Media anak-anak Salah satunya komik Ya Komik Ya Dulu saya ingat Ada komik buatan Masyarakat Indonesia Ya Komik porno Ini saya kalau kasih tau Bakal nyari gak Ngeri kan Kalau saya kasih tau Kalau saya kasih tau Nyari lagi ya Saya mudah-mudahan gak diproduksi Cukup jadi pengalaman pribadi Udah tau Saya khawatir nyari Tapi insya Allah gak sih ya Dulu Ya saya kasih tau Dulu tuh ada misalnya Komik Caur namanya Komik Caur ini memang Stensil Komik yang memang diproduksi Ya Kalau gak salah Sampai 300 ribu eksemplar Dibuat oleh Salah seorang mahasiswa IKJ Kalau gak salah Namanya Nodi Ya Sekarang udah DO kalau gak salah Jadi ahli pembaca Garis tangan Ya Sekarang Ya Pekrembangannya gitu Dan itu memang dijual Bebas di tim Itu di 21 Sampai Kalau gak salah Di belakang WNJ Juga ada Sama di Universitas Rumah Negara Depannya Waktu itu Memang pusat Salah satu Komik porno Ada di Sekitar situ Itu yang Buatan lokal Dan itu Laku Laku Kalau gak salah Waktu itu memang Sampai Setiap produksi 200 Sampai 300 ribu Eksemplar Ya Harganya 1500 Waktu itu Nah itu Luar biasa Parahnya Mohon maaf sekali Karena memang Ditampilkan secara Pulgar Ya Misalnya iklannya Iklan gigolo Ya mohon maaf Saya sebutkin Waktu itu juga Sampai Ada Adegan Persetubuhan Dengan hewan Dan sebagainya Juga ditampilkan Dan itu memang Dibaca konsumsi oleh Anak-anak Oleh Anak-anak Belum lagi Yang buatan Jepang Belum lagi Dari Media Anak-anak Seperti Playstation Yang paling populer Itu GTA Vice City Ya Mungkin Sebagian disini Udah pada tau Ada lagi GTA San Andreas Ya Saya karena Meng-input data Meng-input data Dari mereka Saya ingat Senti gak pernah main Maksudnya Gak Tau Cara mainnya Karena memang Kalau gak salah Anak itu cerita Kalau main di awal-awal Gak ada Sisi itunya Tapi kalau disave terus Level-levelnya naik Dapat bonus Setelah mereka Dan beberapa komik Ya Yang ratingnya Dipalsukan Ya Kalau gak salah Ada ratingnya Yang memang dipalsukan Seperti waktu itu Ada ditemukan Layasan kita Dan bawah hati Misalnya komik Family Compo Kalau tidak salah Ratingnya untuk Semua umur Ya Saya disini Gak bisa bawa contoh Aksad Ya Ternyata abis ini Malah laku Kan gitu Tapi memang Ditampilkan Hal-hal yang Sangat tidak pantas Nah Anak-anak Itu seneng Ya Dan anak-anak Yang selama Di rumahnya Ayahnya Tidak mampu Memberi inspirasi Bagaimana Menyikapi Kondisi rusak ini Itulah yang membuat Anak-anak Sekarang mudah Ya rentan Maka Karena Sasaran pornografer itu Bukan lagi orang dewasa Memang medianya Media anak-anak Karena media yang disukai Luan anak-anak Komik Playstation Ya Atau Kartun Ya Dan itu yang disukai Anak-anak Sehingga anak-anak Merasa ini sesuatu yang Yang menurut mereka Biasa saja Ya Nah Situasi inilah yang Menyebabkan Anak-anak sekarang itu Butuh yang namanya Sosok ayah Butuh sosok Seorang ayah Yang memang tugasnya Tak lain adalah Mampu menguatkan Seorang anak Ya Saya misalnya ingat Bagaimana Kisah Yusuf Alayhi Salam Ketika Berada dalam Godaannya Zulekho Ya Sabakter mungkin Lebih Detil nanti Menceritakan Ketika Dia Walakot Hammad Bihi Wahamma Biha Laula Anro'a Burhana Rabbihi Kalau tidak salahnya Itu begitu Sungguh Wanita ini Punya kecenderungan Terhadap Yusuf Dan Yusuf Juga punya Kecenderungan Sahwa terhadap Wanita ini Ya Jadi Dua Disebutkan Dalam ayat ini Dua wanita ini Sama-sama punya Lelaki ini Dan wanita ini Sama-sama punya Kecenderungan Laula Anro'a Burhana Rabbihi Seandainya Tidak ada Petunjuk Dari Tuhannya Dalam kitab Mekathir Dijelaskan Makna Burhan ini Ada juga Di dalam kitab Adwaul Bayan Ternyata Muncul Sosok Ayah Jadi saat Yusuf Birahinya Muncul Diajak Berbuat Mesum Diajak Dia hampir Saja Memeluk Ya Untuk Tergoda Ternyata Muncul Wajah Ayahnya Yang terpisah Jauh Yang Ayahnya Ini Sudah lama Terpisah Ayahnya Berada di Palestine Dia berada Di Mesir Kemudian Dia melihat Wajah Ayahnya Disebutkan Dalam kitab Itu Penulisnya Menceritakan Sampai Menggigit Jerinya Kemudian Menunjuk Kepada Yusuf Suatu Kalimat Yang mengatakan Jagalah Kesucian Mukan Engkau Seorang Nabi Apa yang terjadi Yusuf melihat Tanda itu Melihat wajah ayahnya Buru-buru kabur Di tempat tersebut Birahinya Ingin sekali Melakukan Melampeskan Syakwatnya Kepada Zulekho Tapi Ternyata Ayahnya Yang terpisah Lama Menjadi Inspirasi Di saat Situasi Genting Sehingga Salah satu Pelajaran Dari kisah ini Dan ini Benarkan juga Beberapa Pekar Parenting Kehadiran Ayah Di Usia Dini Ya Interaksi Ayah Yang kuat Kepada Anak Laki-lakinya Di Usia Dini Mampu Mengokohkan Seorang Anak Di Situasi Krisis Ya Khusususnya Di saat Anak Berada Dalam Kondisi Yang Labil Dipengaruhi Oleh Syahwatnya Maka Dia Ketika Bergejolak Dia ingat Ketika Ayahnya Mungkin Di saat-saat Waktu Dia kecil Mengatakan Nah Jaga Nama Baik Keluarga Kita Mungkin Nah Jaga Kesejuanmu Nah Begini 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 Nah Inilah Yang Disebut Sebagai Salah Satu Kenapa Ayah Harus Terlibat Nah Saya Disini Mungkin Lebih Kepada Bagaimana Pengantarnya Itu Ya Bagaimana Mulai Dari Fakta Tentang Keterlibatan Anak-anak Sekarang Di Pornografi Dengan Fenomena Anak Yang Lebih Banyak Ikut-ikutan Ya Anak-anak Alay Tadi Ya Anak-alay Itu Cirinya Dua Ya Bagi Yang Belum Tahu Yang Pertama Kalau Ditanya Mau Makan Mie Ayam Apa Bakso Terserah Ya Mau ikut Ayah Atau Bunda Terserah Ya Karena Mereka Tidak Punya Kemampuan Memutuskan Yang Kedua Kalau Ditanya Tadi Acara Di Sekolah Gimana Ya Gitu Deh Jadi Cuman Dua Terserah Ya Gitu Deh Ya Ini Fenomena Sebut dengan Thinking Shock Gegar Berpikir Sehingga Anak Alay Dalam Pengertiannya Adalah Anak Yang Tidak Bisa Memutuskan Dibawa Kemusolah Ayo Dibawa Ketempat Maksiat Ayo Di Pagi Hari Diajak Zikir Ayahnya La Ilaha Ilallah Ayo Malamnya Ikut Jib Ajib Ajib Nah Itu Anak Alay Enggak Punya Kemampuan Memutuskan Makanya Kalau Ada Orang Dewasa Yang Kayak Gini Ini Alay Senior Namanya Saya pikir Itu Ya Ayah Hirwan Sebagai Pembuka Bagaimana Menyikapi Fenomena Reseks Pronografi Dan Cinta Yang Salah Karena Waktu Terbatas Saya ringkas Dalam Beberapa Kalimat Lebih Banyak Dialog Saja Wala Alam Sobap Terbatas Saja 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 Saja